Guys, inilah rekomendasi mini tripod terbaik tahun ini. Materialnya no plastik-plastik, Joy. Buat kamu para content creator atau yang lagi nyari tripod mini, sangat amat disarankan buat punya produk BW EWS10 ini, guys. Yuk langsung aja kita unboxing dan review. Pertama-tama kita lihat dulu apa aja yang kita dapat dalam produk pembeliannya. Jadi, ini kotaknya, guys. Terus di dalamnya itu terdapat tripod, dan dikasih kabel USB dan buku manual yang nggak pernah akan kita baca. Nah, kabel USB ini buat ngecas shutter wireless Bluetooth-nya. Terus ada lagi dokumen yang nggak akan gue baca juga, guys. Yuk langsung aja kita review si tongsis atau tripod mini-nya. Wow, kelihatan kan materialnya itu bener-bener premium, guys. Ini kalau disentuh bener-bener rigid, bener-bener kaku gitu. Terus di bawahnya itu ada karet buat biar steady nggak goyang-goyang ya, nanti kalau ditaruh di meja atau di mana gitu. Wah, desainnya kece banget ya, minimalis dan compact. Nah, dia ini punya tripod bracket, guys, yang warna merah ini loh. Yang terbuat dari aluminium steel. Nah, jadi lebih steady dan kokoh gitu loh. Terus pegangannya atau holdernya itu bener-bener kokoh gitu loh, guys. Biasanya kan itu yang suka patah-patah gitu. Dan ini sangat menjawab keresahan customer banget ya. Biasanya kaki dan holdernya itu suka patah ya. Tripod-tripod gue sebelumnya juga kayak gitu, guys. Makanya gue memutuskan buat beli ini. Dan ini wireless Bluetooth-nya ya. Dan tampilannya gue kece, gampang ditarik. Dan konektivitasnya dengan handphone gampang banget. Nah, ini gue cobain ke Samsung Note 10 Plus gue ya. Dan ini handphonenya cukup gede dan berat. Dan ngeliat kalian sekokoh apa. Eh, jangan perhatiin ini gue ya, handphone gue yang pecah ya. Pokoknya kalian lihat aja sekokoh itu loh, guys. Jadi ini sangat direkomendasikan. Dan menurut gue dengan harga 250 ribu, ini worth it banget sih, guys. Daripada kita ganti-ganti kalau beli yang agak murah gitu kan. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih udah ditonton.